Ya pada video kali ini kita akan membahas mengenai cross product kita recall sedikit ya Pertama kita akan bicara mengenai notasi arah Nah ini kalau misalnya nanti teman-teman menemukan tanda titik begini ya Ini artinya medannya itu keluar bidang jadi menuju mata kita gitu ya Sementara yang ini X ini artinya dia masuk ke dalam bidang jadi menjauhi mata kita Kemudian kita bicara tentang cross product Cross product ini adalah perkalian yang menghasilkan vektor gitu Jadi kalau misalkan A cross B itu hasilnya suatu vektor baru namanya C Jadi kalau misalkan teman-teman lihat disini ada gambar Yang merah ini adalah vektor A yang biru adalah vektor B Jadi kalau misalkan A cross B jadi arah C itu ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan Jadi coba teman-teman arahkan tangan kanannya Arahkan keempat jari itu ke arah A Ya seperti pada gambar ini Kemudian telapak tangannya ke arah B Telapak tangannya Maka jempol kita itu adalah hasil dari A cross B Ya aranya ke atas gitu Nah visualisasinya kalau misalkan A cross B ini kan jadinya kita dapat luas gitu ya Nah luas ini Luas ini itu adalah besarnya vektor C Sementara arahnya itu ke atas ini ya Tegak lurus antara bidang yang dibentuk oleh A dengan B Oke kemudian ini contoh lain cross product ya Jadi kalau misalkan teman-teman lihat disini ceritanya kita punya suatu medan magnet Arahnya itu menuju mata kita Nah kalau misalkan ada muatan Namanya ini muatan positif ya F ini kan sama dengan key V cross B gitu ya Ini FB nya Jadi coba ambil lagi telapak tangan kalian Dengan tangan kanan V nya ke arah atas gitu ya Kemudian telapak tangan menuju mata kita Nah maka FB nya itu adalah sesuai dengan jempol kita Di sana ya Oke seperti pada gambar Semoga bisa membantu Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Kita akan bahas mengenai Galaxy Clotron Dan selektor kecepatan Setelah itu kita akan bahas mengenai Biosoftware dan hukum Ampere Sampai ketemu lagi Bye 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 bye